Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik di kelas 3 Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 Sejak pagi hingga siang hari hujan turun Sore ini hujan telah reda Cuaca terlihat mendung Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti Mereka akan belajar bersama Mereka membawa payung Bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut Dayu bertanya Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Beni menjawab Wah, melihat kue suguhan Siti Saya punya ide Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan Jawab Udin Setuju Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti Kata Lani Iya, Siti yang bertugas menjelaskan Sahut Edo Dayu berkata Yuk kita mulai belajar Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja Mula-mula Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut Dan 1 per 3 bagian kue vanila 1 per 2 Sekarang bandingkan 2 per 2 bagian kue coklat Dan 2 per 3 bagian kue vanila Tentu saja 2 per 2 Lebih besar dari 2 per 3 Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Nah sekarang Saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil Lalu kita bandingkan lagi ya Siti memotong setiap 1 per 2 bagian kue coklat tadi Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar Kuenya menjadi 4 bagian sama besar Seperti berikut Nah sekarang bandingkan 1 per 4 bagian kue coklat dan 1 per 3 bagian kue vanila Ya coba kita lihat ya Iya Tentu saja 1 per 4 lebih kecil dari 1 per 3 Lalu bandingkan 2 per 4 bagian kue coklat Dan 2 per 3 bagian kue vanila Betul 2 per 4 lebih kecil dari 2 per 3 Lalu bandingkan 3 per 4 bagian kue coklat dan 3 per 3 bagian kue vanila Tentu saja 3 per 4 Tentu saja 3 per 4 lebih kecil dari 3 per 3 Siti memotong 1 per 3 bagian kue vanila Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut Sekali lagi Bandingkan potongan 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 kue yang lebih besar Manakah yang lebih besar Manakah yang lebih kecil Beri tanda lebih besar dari Atau lebih kecil dari Di tempat yang telah tersedia Sekarang bandingkan 1 per 4 bagian kue coklat Dengan 1 per 6 bagian kue vanila Nah coba kita lihat ya 1 per 4 Lebih besar dari 1 per 6 Lalu bandingkan 2 per 4 bagian kue coklat Dengan 2 per 6 bagian kue vanila Tentu saja 2 per 4 Lebih besar dari 2 per 6 Lalu bandingkan 3 per 4 bagian kue coklat Dengan 3 per 6 bagian kue vanila Iya 3 per 4 Lebih besar dari 3 per 6 Terakhir Bandingkan 4 per 4 bagian kue coklat Dengan 4 per 6 bagian kue vanila Pintar 4 per 4 lebih besar dari 4 per 6 Nah bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan Dengan pembilang yang sama Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apa kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi Perhatikan lambang bilangan pecahan Beserta potongan kue coklat Dan kue vanila berikut Potongan kue coklat setengah bagian Potongan kue vanila 1 per 3 bagian Potongan kue coklat 1 per 4 bagian Dan potongan kue vanila 1 per 6 bagian Lambang bilangan pecahan di atas Memiliki pembilang yang sama Yaitu 1 Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama Makin besar angka penyebutnya Makin kecil nilai pecahan tersebut Jadi itu kesimpulannya ya Senangnya hati Udin telah belajar Tentang membandingkan pecahan berpembilang sama Mereka beristirahat sejenak Sambil menyantap kue hidangan dari Siti Setelah beristirahat Mereka kembali belajar bersama Mereka akan mencari berita di koran Tentang perubahan cuaca di Indonesia Di rumah Siti banyak koran Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah Sebagai tugas perkelompok Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu Udin sekelompok dengan Beni dan Edo Setiap kelompok diminta membawa dua buah artikel Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca Nah berikut adalah artikel yang mereka temukan Jampak perubahan cuaca Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin Keesokan harinya hujan pun turun Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain Yang pertama adalah flu Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat Orang dapat terserang flu Kemudian yang kedua adalah mimisan Jika udara terlalu panas orang akan mudah mimisan Yang ketiga sesak nafas Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim Yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh Dua, hindari kontak langsung sinar matahari Gunakan pakaian lengan panjang Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung Tiga, gunakan masker Di sekitar kita banyak debu Sebaiknya kita menggunakan masker Khususnya pengendara roda dua Nah, untuk itu kita harus selalu waspada Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal Diskusikan bersama temanmu Nah, kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca Yang pertama adalah cuaca ekstrim Dua, suhu udara Tiga, flu Empat, mimisan Lima, sesak nafas Enam, menjaga kebugaran tubuh Tujuh, memakai masker Bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri Ceritakan di depan teman-temanmu Perhatikan contoh berikut Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut Istilah itu adalah cuaca ekstrim Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda Misal pada siang hari udara terasa sangat panas Pada malam hari hujan sangat deras Udara terasa sangat dingin Nah, misalkan saja istilah yang kamu temukan adalah menjaga kebugaran tubuh Salah satu cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim Adalah menjaga kebugaran tubuh Hal ini bisa dilakukan dengan berolahraga yang cukup Nah, itu hanya segedar contoh cerita ya Kalian bisa membuatnya sendiri Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah Tak terasa hari sudah makin sore Meskipun masih mendung Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang Tak lupa bersamaan dengan ibu Siti Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari Siapapun boleh ikut latihan menari Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang Satu, gerakan ini sesuai baik pertama teks lagu burung kutilang Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi Bersiu-siu sepanjang hari dengan tak jemuh-jemuh Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian Ulangi sebanyak delapan hitungan sesuai irama lagu Kemudian yang kedua, gerakan ini sesuai baik kedua teks lagu burung kutilang Menganggu-anggu sambil berseru trili-lili-lili-lili Gerakan menganggukan kepala Kemudian yang ketiga, gerakan ini sesuai baik ketiga teks lagu burung kutilang Sambil berlompat-lompatan, taruhnya selalu terbuka Digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru Kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian Ulangi sebanyak delapan hitungan sesuai irama lagu Nah yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor dua Gerakan ini sesuai baik empat teks lagu burung kutilang Tandanya suka, dia berseru Trili-lili-lili, lili-lili-lili Gerakan menganggukan kepala Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Bisa ya Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerakan tari hasil kreasimu Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton